Nah buat teman-teman yang mau daftar cepat kas, ikutin tutorial ini Untuk daftar cepat kas, tentu kalian download dulu ya aplikasi cepat kas pada hp kalian Kalau sudah tinggal buka aja aplikasinya Pada halaman utama, klik berikutnya, lalu klik lagi berikutnya Selanjutnya klik lagi berikutnya, lalu klik diterapkan sekarang Masukkan nomor hp kalian dan klik ambil kode Nah nanti akan dikirimkan kode ya, via WA, cek WA, salin kodenya dan tempelkan kembali Lalu klik memasuki, nah ini klik lagi diterapkan sekarang Nah ini klik terapkan sekarang lagi Jadi kalian yang pertama mengisi informasi identitas, upload foto KTP dan selfie Lalu pastikan sudah sesuai ya data KTPnya dengan klik terapkan sekarang Lalu kalian mengisi informasi pribadi, selanjutnya mengisi informasi pekerjaan Lalu yang keempat mengisi kontak darurat Yang terakhir mengisi data perbankan kalian Kalau sudah oke semua klik konfirmasi, nah ini klik lagi diterapkan sekarang Ini di close aja, disini disediakan 3 tempat pinjaman ya Dan ini bisa kalian pilih, contohnya aja kita pilih satu dan klik terapkan Namun ketika kita cek, ternyata ini tenornya adalah 7 hari dan bunganya lumayan besar Jadi sebelum kalian pengajuan, mohon dipastikan ini sudah sesuai dengan kebutuhan kalian Dan selalu tetap berhati-hati ya sebelum pinjaman Nah maka setelah itu ditunggu aja maksimal 5 menit untuk proses approvalnya Itu dia, caranya gampang banget bukan? Kalau udah bingung boleh banget komen di bawah Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Alright, we see you